Pemirsa aset keuangan syariah global terus meningkat tiap tahunnya, bahkan diprediksi aset industri keuangan syariah dunia tumbuh 5,5% secara rata-rata dan akan menembus 3,47 dolar Amerika di layar tahun 2024. Lantas seperti apa perkembangan industri syariah secara global berikut kami rangkumkan untuk Anda. Aset keuangan syariah global telah mencapai 2,52 triliun dolar Amerika pada tahun 2018. Angka tersebut meningkat 3,5% dari tahun sebelumnya, yakni 2,46 triliun dolar Amerika setiap tahunnya. Borsi aset keuangan syariah global masih didominasi oleh perbankan syariah, yakni sebesar 70%. Sektor ini sempat mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh adanya transformasi melalui reorganisasi atau konsolidasi untuk mendorong terciptanya entitas berskala besar. Di sisi lain, surat utang syariah atau sukuk terus menunjukkan pertumbuhan yang baik seiring meningkatnya penggunaan sukuk sebagai alat pembiayaan korporasi dan pemerintahan. Porsi penerbitan sukuk sendiri tumbuh 10% pada tahun 2018 menjadi 470 miliar dolar Amerika. Islamic Finance Development Indicator melaporkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah global turun 3% pada tahun 2018. Penturunan ini menunjukkan perlambatan di tiga pasar utama, Iran, Saudi Arabia, dan Malaysia. Indonesia memegang porsi aset keuangan syariah sebesar 65% pada tahun 2018. Namun aset Malaysia tetap tumbuh 5% pada tahun 2018. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk tetap menjadikan industri bank syariah center of excellence dan global hub. Malaysia adalah pelopor global di pasar modal setelah melirikan bank syariah pertama pada tahun 1983 dan memperakarsai perusahaan asuransi syariah pertama pada tahun 1984. Malaysia juga menjadi salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia atau obligasi yang memenuhi persaratan syariah sebesar Rp112,4 miliar Malaysia pada Desember 2018. Nilai ini mewakili sepertiga dari pasar sukuk global. Menurut data dari Bank Negara Malaysia, sektor perbankan syariah mencatatkan penambahan aset sebesar Rp63,38 miliar Malaysia. Pada Desember 2019, total aset perbankan syariah Malaysia mencapai Rp835,19 miliar atau Rp2,789 triliun. 2020 lalu, National Commercial Bank Arab Saudi membeli Samba Financial Group dalam kesepakatan senilai Rp14,8 miliar Amerika. Merger ini akan menciptakan bank terbesar di negara kerjaan tersebut. Bank hasil merger ini mengendalikan aset sekitar Rp223,8 miliar dan kapitalisasi pasar mencapai Rp46,8 miliar. Bank hasil gabungan keduanya akan memiliki total aset senilai Rp220,8 miliar atau menjadi bank terbesar ketiga di kawasan Timur Tengah. Adapun, bank terbesar di kawasan tersebut dipegang oleh Qatar National Bank, QPSG, dengan aset Rp265,8 miliar. Dari dalam negeri, Bank Syariah Indonesia merupakan nama baru bank hasil merger dari BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah yang ditargetkan akan masuk dalam top 10 dunia. Langkah pemerintah menyatukan tiga bank syariah milik badan usaha milik negara diikuti dengan ambisi besar. Hasil penggabungan akan menghasilkan Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset dengan total aset mencapai Rp214,6 triliun. Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank buku tiga dengan modal inti sebesar Rp20,42 triliun. Berbagai sumber IDX Channel Pemirsa jangan berlanjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi mancanegara.